Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya UJ di channel youtube UJ OPCHA 89 hari ini adalah kebetulan malam hari toko sepi menemani istri sambil menunggu pelanggan mengerjakan tugas di kantor yaitu kantor KRWan bukan kantor perusahaan tapi kantor KRWan lumayan sambil mengisi waktu luang sambil mengisi aktivitas diselesa menunggu para pelanggan ya beginilah aktivitas sehari-hari khususnya di malam hari karena warung sembako UJ ini tutup kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat malam hari jadi mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 malam lumayan lebih dari hampir 12 jam ya selamat menikmati selamat menikmati jangan bosan-bosan untuk menonton ya untuk para pengusaha warung sembako dimanapun anda berada saya doakan semoga senantiasa diberi kesuksesan walaupun Indonesia saat ini dalam keadaan ekonominya melemah daya beli berkurang namun jangan patah semangat untuk para pengusaha warung sembako dimanapun anda berada terlebih saat ini adalah tanggal tua ya tanggal tua itu biasanya para pelanggan di saat irit-iritnya dalam mengeluarkan keuangan ya pengeluaran jadi wajar kalau misalkan warung-warung yang ada dimanapun pelanggannya itu terkesan berkurang ya tapi insyaallah beberapa hari ke depan tanggal muda biasanya warung ramai kembali daya beli masyarakat meningkat sehingga warung sembako menjadi bertambah pelanggan atau lebih ramai lagi banyak sekali yang dapat kita lakukan diselah-selah kita menunggu pelanggan datang ya bisa beres-beres tempat di warung atau menata kembali pajangan-pajangan yang ada di warung kita atau mungkin kita bisa mengatur strategi keuangan atau rencana buat belanja hari esok nah biasanya itu sebagian besar yang dilakukan oleh para pengusaha warung sembako untuk para pengusaha warung sembako silahkan komen di bawah kita bertukar pendapat bertukar cerita kita biasanya untuk toko-toko rekan-rekan buka jam berapa sampai tutup jam berapa ya kita sharing berbagai pengalaman khususnya untuk para pengusaha warung sembako yang membuka warungnya dari mulai pagi sampai dengan malam hari seperti halnya warung uji saat ini banyak keuntungan dan kelebihan ya kita ketika kita membuka warung sampai malam hari khusus untuk daerah-daerah tempat tinggal atau pemukiman biasanya itu kurang lebih paling malam jam 9 malam ya karena biasanya di lingkungan itu para warga sudah mulai istirahat dari mulai jam 9 malam sampai larut subuh ya nah kalau untuk lingkungan saya kebetulan ini adalah sebagian besar adalah lingkungan industri ya banyak para karyawan yang ada yang masuk jam 10 malam ada yang pulang jam 11 malam atau bahkan ada yang istirahat tengah malam itu ada ya di daerah saya sehingga itu bisa saya manfaatkan untuk membuka toko lebih larut lagi gitu ya hal kedua dikarenakan warung ini berdekatan dengan industri ada hal lebih ada hal lebih juga karena warungnya dekat dengan pinggir jalan gitu jadi kita mengandalkan orang-orang yang lewat bukan hanya orang warga sekitar ya biasanya sebagian besar itu pembeli adalah pembeli yang lewat ya yang kebetulan lewat jalan ini dan kebetulan jalan ini adalah jalan besar sehingga alhamdulillah pelanggan bisa bertambah dari orang-orang lewat bukan hanya dari warga-warga sekitar itu kelebihannya ketika kita punya usaha warung sembako di pinggir jalan ini saya rekam video udah hampir enam menit ini belum ada yang beli kasihan sekali ya ini warung khususnya untuk malam ini terasa dingin angin begitu besar pembeli juga lumayan berkurang nih nggak tahu kemana biasanya warung normal itu selang lima atau lima sampai sepuluh menit itu sudah ada pembeli yang datang ya nah untuk akhir-akhir bulan ini beberapa hari terakhir memang saya rasa di semua warung sebagian besar ya karena faktor tadi akhir bulan mungkin jadi pembeli tidak begitu hilir mudik ini berdatangan ya beda dengan hari-hari biasanya nah ini video udah 8 menit masih belum ada yang beli ya kasihan sekali Aduh bagaimana nih kabar-kabar di wilayah tapi walaupun demikian kita jangan pantas semangat ya untuk berikhtiar mencari nafkah itu kita jangan pantas semangat walaupun pembeli belum kunjung datang kita bisa isi dengan hal-hal yang lebih baik atau lebih positif ya kita isi dengan berbagai hal kalau bisa mengatakan handphone di warung atau bahkan kita bisa bermain game atau lain sebagainya ya banyak hal yang bisa kita lakukan disalah-salah menunggu pelanggan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 comment and subscribe terima kasih selamat menikmati salam selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati